Setelah menonton video ini kalian akan tidak membeli solder lagi guys Karena di tutorial kali ini kita akan membuat tutorial sebuah Cara membuat solder tanpa model RP 0 rupiah guys Jadi barang-barangnya itu sudah ada di sekitar kita Jadi pastinya sangat bermanfaat sekali Seperti apa tutorialnya? Langsung aja let's go kita ke tutorialnya Oke mas bro dan mbak bro langsung aja disini kita persiapkan alat dan bahannya Untuk alat dan bahannya sendiri ini sangat tanpa model sekali Kita membutuhkan kabel engkel bekas atau seperti ini Dan juga alatnya seberupa silet, lakban solasi, ada obeng, ada korek juga Dan juga ada tang dan juga membutuhkan kertas-kertas buku sekolah Jadi sangat tanpa model RP 0 ada gunting juga Jadi sangat mudah sekali untuk peralatannya Sangat gampang ditemukan di rumah kalian Nah disini langsung aja pertama-tama yang kalian harus lakukan Yaitu adalah mengupas sebuah kabel bekas ini Nah ini adalah sebuah kabel engkel ya Kita kupas seperti dalam video Oke mantap setelah ker kupas seperti ini Nah sudah udah belecet seperti ini ya guys ya Jadi sekarang selanjutnya sekarang kita akan mengencengkan atau meluruskan ya Supaya nanti lebih bagus di sawang guys Nggak meleta-meleta seperti itu Oke kalian harus ambil sebuah obeng seperti ini sebagai cetakan Karena kita akan menggulung lilitan ini atau kabel bekas ini seperti ini guys Nah kita akan puntir-puntirkan seperti ini ya Disini kita akan menggulungnya berbentuk seperti pulir ya Pokoknya seperti per ya Nah jadi ini nanti bisa membuat panasnya si solder buatan kita ini Menjadi lebih efektif sekali guys ya Oke nah seperti ini Oke sekarang kita tinggal copot guys Nah mantap sekali ya bos ya Oke setelah seperti ini selanjutnya Sekarang kita tinggal bentuk seperti bikin solder guys Nah kita potong dulu kira-kira seperti ini guys ya Oke selanjutnya sekarang kita tinggal bentuk Nah disini kita tinggal tekuk-tekuk sesuai dalam video Kalian bisa langsung ikuti guys Karena video ini sangat bermanfaat sekali buat kalian semua guys Nah membuat solder tanpa model RP 0 rupiah bisa dipraktekan di rumah Oke lanjutnya sekarang kalian membutuhkan sebuah korek api seperti ini ya Nah usahakan koreknya korek bencol guys jadi lebih praktis guys Ini korek saya juga tidak beli karena disini saya nemu ya seperti itu Oke mantap sekali sekarang kita tinggal pasang kita rangkaikan seperti ini ya Kita luruskan dulu yang meleta-meleta supaya bisa kenceng seperti ini guys Nah oke mantap sekarang kita tinggal coba pasangkan seperti ini Nah untuk memasangkan nanti seperti itu guys ya Jadi nanti sangat mantap sekali guys Nah kita tempelkan seperti ini oke Dilihat sudah lurus Nah ini adalah sebuah perawatannya Oke sebelum dipasang sekarang kita membutuhkan sebuah kertas sekolah ya guys ya Kalau tanti kertas sekolah, kertas sembarang suai-suai Ewe, ewe, kene di gawe pokoknya guys Oke setelah seperti ini sekarang kita tinggal gulung-gulung ke dalam kabel bekas yang terurai ini guys Nah fungsinya untuk apa bang? Nah fungsi kertas ini adalah sebagai penutup dari penghantar panas Nah jadi untuk panasnya nanti tidak menyebar sampai ke korek ya Nanti kalau panasnya menyebar ke korek itu sangat berbahaya Bisa menyebabkan bencolnya nanti bisa jebol dan meledos tangan muabuh Jadi disini nanti kalian harus mengikuti step by stepnya seperti dalam video Supaya demi keamanan kita bersama guys Oke setelah seperti ini selanjutnya ya itu kita tinggal rangkai ya Kita tinggal tempelkan menggunakan sebuah solasi ya Atau isolasi seperti dalam video Nah untuk isolasi bisa memakai isolasi sembarang kene ya Pokoknya isoklat mengenai alkamdulilak sekali guys Nah mantap sekali setelah seperti ini Selanjutnya sekarang yaudah men Sudah jadi ya pes ya Jadi sangat mudah dan gampang sekali kalian bisa mencobanya di rumah Nah untuk menyalakan soldernya kita tinggal menyalakan koreknya Nah seperti ini Nah ini sangat cepat sekali panasnya Nanti kalau tidak percaya kalian bisa mencoba sendiri di rumah Oke setelah ini langsung aja kita praktekkan cara penggunaan solder buatan kita ini guys Tanpa model RP0 semua menggunakan barang-barang bekas Nah untuk korek kalian bisa pinjam punya bapak anda yang suka perokok guys Oke mantap sekali setelah seperti ini kita akan coba membuat Melelehkan sebuah T0 atau timah ini menggunakan solder buatan kita Apakah bisa meleleh atau tidak Langsung aja kita lihat videonya Bagusku semuanya ya Oke lihat ini ada koreknya ya Nah disini kita nyalakan up Oke sudah nyala ya Nah ini tidak memerlukan waktu yang lama Mungkin cuma 3-4 detik saja Sekarang kita coba lihat Apa yang terjadi Wuuuh mantap sekali bro Lihat wih timahnya langsung meleleh bos Tidak kalah dengan solder solder mahal bos Lihat timah auto meleleh guys Jadi ini sangat cocok sekali fungsinya sama seperti solder Kita coba lagi guys Nah lihat timah langsung belegutuk Belegutuk dan blodrok blodrok seperti teletong ya Bisa langsung meleleh Mantap sekali lihat Ya ampun bro Ini sangat-sangat mantap sekali Kalian wajib mencobanya di rumah Nah disini ada sebuah bekas Apa ini inverter ya mungkin Nah disini ada motherboardnya juga Kita akan coba pasang ya Kita akan langsung praktekan Apakah bisa digunakan untuk menyolder atau tidak Langsung saja kita lihat videonya ya bos ya Nah disini kita panaskan dulu untuk timahnya Nah ini untuk pemanasan solder Buatan kita ini tidak memerlukan waktu yang lama guys Jadi kita bisa membutuhkan waktu cuma 3-4 detik saja Lihat timah auto meleleh guys Jadi mantap sekali ya bro Nah lihat Mantap sekali bos Ternyata bisa digunakan untuk memasang-masang komponen-komponen listrik Nah lihat Ini mending sekali Jangan jossmark kota-kota sekali guys Kita tidak usah beli solder lagi Kalau kita bisa buat sendiri ya guys ya Seperti itu perih bahasa yang saya buat kan Kenapa harus beli Kalau kita bisa membuat solder sendiri Lihat itu tempelannya sangat kuat sekali guys Jadi seperti solder umumnya Solder mahal aja kalah guys Ya seperti itu mantap sekali Kalian wajib mencobanya di rumah Dan kita bisa membuat solder sendiri Oke ini anginnya oke Ini rote angel ya Oke lihat Ini akan menjadi mengubah sejarah dunia guys Dunia aja nanti bisa kalah Lihat Yuk kita coba lagi Kalian masih belum percaya Nah kita lelehkan timah atau T0 nya Lihat Wuuuuh Seperti Solder pada umumnya Lihat Ya ampun Sudah bisa meleleh Dan ini sangat mantap sekali Kalian wajib mencobanya di rumah Tanpa modal Rp 0 rupiah Kalian bisa membuat sebuah solder Buatan sendiri Anak TK aja langsung bisa Kalau nonton video ini Oke Di channel kreatif kita akan membahas Sebuah video-video tutorial Tutorial yang sangat bermanfaat sekali Bagi kehidupan dunia Maupun di akhirat bos Oke Mungkin cukup sekian untuk video kali ini Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like videonya Dan subscribe channel ini Bagian yang baru gabung Oke Sekian terima kasih Sampai jumpa